Perayaan Misa Malam Natal di Gereja Katolik Santo Gregorius Agung Kota Jambi terlihat unik dan menarik. Pada Misa Malam Natal, gereja ini dihiasi nuansa budaya Flores. Gereja Katolik Santo Gregorius Agung yang berada di jalan lingkar barat 1 Kelurahan Kenali Asambawah Kota Jambi pada perayaan Misa Malam Natal dihadiri oleh ribuan umat katolik dari Kota Jambi maupun luar Kota Jambi. Tiga bagian balkon pada sisi gereja terpantau terisi penuh oleh jemaat. Nuansa Misa Keloter pertama yang digelar pada Senin Malam yakni 24 Desember pada pukul 5 sore hingga pukul 7 malam tampak berbeda. Pada Misa Malam Natal, gereja ini dihiasi nuansa budaya Flores Nusa Tenggara Timur. Mulai dari anak-anak hingga dewasa jemaat yang hadir pun didominasi mengenakan pakaian adat Flores. Pada Misa Malam Natal, dekorasi gereja dan tarian yang disajikan secara keseluruhan bernuansa budaya Flores. Ketua DPP Gereja Katolik Santo Gregorius Agung C. Mujito mengatakan, pada setiap perayaan Malam Natal, gereja ini selalu mengangkat tema budaya di Indonesia. Dengan mengangkat tema budaya Flores pada Natal tahun 2018 bertujuan agar para jemaat dapat menjaga kelestarian dan budaya Indonesia. Mengangkat budaya-budaya, tahun ini kami mengangkat budaya Flores. Karena umat kami di GA ini terdiri dari heterogen ya, yang paling banyak adalah suku Batak, lalu kedua adalah suku Jawa, lalu ketiga adalah dari Tiongwa, keempat Flores. Nah, bergiliran kali ini kebetulan nuansanya adalah nuansa Flores. Berarti ini memakai baju ada juga gitu ya Pak? Ada, jadi tarian juga, pakaian yang termasuk dekorasinya adalah mengangkat dekorasi dari Flores gitu ya. Untuk diketahui, Gereja Katolik Santo Gregorius Agung pada tahun 2018 menggelar Misa Malam Perayaan Natal dengan jumlah 2 kloter, yakni Misa pertama digelar pada pukul 5 sore hingga 7 malam, dan Misa kedua digelar pada pukul 8 hingga 10 malam. Gitariski, Jek TV melaporkan.